Kita jumpa lagi di Zoom hari ini Bahas everything about lip products Dari lip treatment sampai lip untuk makeup Oke, pertama kita mulai dulu dengan Yang treatmentnya Oke, lip treatment Atau istilah lainnya kita bilang lip balm Nah, sekarang yang Atomi punya Khusus untuk lip balm Ini unisex Cowok-cewek bisa, anak kecil juga boleh Satu macam ini Dibilang di sini, pelawatan pelembab bibir Lengkap dengan 3 jenis minyak Seperti minyak mawar, minyak alpukat, dan minyak saitun Selain itu juga ada mengandung sea butter Kita lihat secara lebih dalam lagi Satu persatu bahannya dan manfaatnya Jadi, ini fungsinya Bukan cuma untuk Ya, biasanya kalau kita cari lip balm tuh Kalau bibir kering ya Bibir kering, berasa pecah-pecah, sakit gitu Kita cari lip balm Nah, ini fungsinya juga untuk melembutkan bibir Ya, mengatasi juga bibir yang kering dan pecah-pecah Selain itu juga membantu menghilangkan sel kulit mati Dari bibir Nah, terutama kalau di Saya nggak tahu sih kalau di Indonesia Bisa ada yang namanya cold sore gitu juga nggak, Ci? Indonesia ini apa? Ada nggak cold sore? Nah, di Indonesia Tahunya cuma bibir kering ya Ini seriapan Iya, cold sore Saya juga nggak tahu sih Indonesia ada Tapi kalau di sini Karena seringkali Mungkin waktu winter juga sih Saya sih nggak pernah ngalamin Tapi suami ada beberapa kali ngalamin Jadi, di mana bibir tuh bukan cuma kering dan pecah-pecah Oh, waktu itu Nis Punakan juga datang dari Indonesia ke sini Begitu nyampe hari besoknya Dia bilang sininya sakit Di atas bibirnya sini Jadi, bukan cuma kering Tapi sampai udah Ya, iritasi Udah kayak jadi penyakit itu Sampai Keringnya tuh, pecah-pecahnya tuh Udah lebih daripada Cuma sekedar kering biasa Sampai sakit Bisa merah gitu ya Dan katanya cold sore ini juga bisa menular Ya, aku dengar sih gitu Nah, yang aku tahu Lip balm-nya atau mie Lip treatment ini bisa dipakai juga Begitu udah mulai Berasa-berasa Agak-agak nggak enak Langsung cepat-cepat dipakai Sampai di atas bibir juga Nggak apa-apa Nggak harus cuma Maksudnya di dalam Sebatas garis bibir kita Di atas-atas Di pinggir-pinggir Sekitar di pinggiran juga Nggak apa-apa Nah, cepat asal sehari Dua kali, tiga kali Aplikasi Bisa Langsung Cold sore-nya itu Nggak jadi naik Nggak kejadian gitu Oke, nah Sea butter Apa sih manfaatnya Sea butter Kita sering dengar ya Sea butter Di body lotion juga banyak Sabun mandi juga ada Di sini juga bisa Untuk lip balm Jadi ini digunakan Di Afrika Dan negara-negara lain Sudah bertahun-tahun Terutama untuk perawatan kulit dan rambut Oh ya, di shampoo juga biasanya ada Konsentrasi vitaminnya itu banyak Asam lemak juga banyak Dan jadi fungsinya terutama itu Memang untuk melembabkan kulit Dan kedua Ada mengandung minyak mawar Minyak mawar fungsinya untuk menenangkan Karena dia ada antioksidan juga Jadi kulit kita tetap lembut Dan bukan cuma lembut Tapi ada nutrisi Nutrisi yang bagus untuk kulit juga Menjaga kulit Selain itu ada minyak alpukat Untuk perawatan bibir yang pecah-pecah Kita tahu alpukat itu banyak vitamin juga Ada vitamin E nya juga Ada antioksidan Jadi sanggup untuk melembabkan Menutrisi Melawan proses penuaan Selain itu juga cocok untuk kulit kering Dan rusak Jadi untuk meningkatkan kekenyalan kulit Elastisitas kulit Dan meremajakan kulit kita lagi Dan minyak saitun Minyak saitun atau Kalau disini bilangnya mungkin olive oil Mengandung tiga antioksidan utama Seperti vitamin E Polifenol Dan FIFOS FITOSTEROL Antioksidan ya fungsinya untuk apa Yaitu untuk melindungi kulit Dari penuaan dini Mengembalikan kelembapan kulit kita juga Dan digunakan sebagai pelindung Yang tahan lama Untuk menjaga kulit tetap halus dan kenyal Dari empat macam bahan utama ini Yang ada di dalam lip balmnya Atomi Oke Cuma itu aja Sampai disini aja Saya tahu Saya pasti sih Kita familiar ya Dengan Nggak kelihatan Ini kalau pakai blur Pakai background Anyway lip balm Atomi Karena di Indonesia juga ada Di Atomi Australia juga ada Jadi tidak susah ya Aksesnya untuk lip treatment ini Harganya juga tidak mahal Morah Berapa ya di Australia 9 dolar Kalau salah 9 dolar 50 Ya Ini barang yang selalu Pasti ada Mesti ada di tas saya Ada satu lagi juga di kamar Jadi ada dua Kalau keluar-keluar Pasti selalu kepakai juga Oke Nah sekarang Saya mau bahas yang berikutnya lagi Yaitu Lip treatment juga Tapi kali ini Untuk Para pria Bisa kelihatan Ya Untuk home Lip balm Home Sebentar ya Saya stop dulu screen yang ini Share-nya Pindah dulu Oke Atomi Humi Lip balm Warnanya biru Dan dalamnya juga biru Saya juga baru buka ini Baru beli Baru Suami belum pakai Saya yang pakai duluan sih Ya jadi dalamnya biru Kalau tadi lip treatment kita yang pertama Lip balm yang pertama ini Dalamnya putih Yang ini agak biru muda Ya Fitur produknya dari Apa sih Kenapa kita mesti punya yang cowok juga sih Tadinya saya juga bingung Kenapa mesti ada dua macam Apa khususnya Kenapa yang cowok punya Mesti berbeda ya Di sini ada beberapa hal Yang agak berbeda Dengan lip balm yang Original Yang pertama Dia Mereka memakai Vaseline Vaseline itu Kalau dulu saya waktu kecil-kecil Juga ada ya Saya lihat di toko kan Adik dicua juga Tube Vaseline cream Fungsinya Ya banyak macam fungsi ya Dia sebenarnya Terutama di sini Tapi ini bukan sembarang Vaseline yang dipakai Jadi kemuniannya itu tingkat tinggi Farmasi grade Diterapkan juga pada konten yang tinggi Di dalam lip balm cowok ini Dan dia juga memakai minyak alami Yang dari tanaman Dengan viskositas tinggi Kenapa? Untuk membentuk lapisan pelindung bibir Menjaga kelembapan untuk waktu yang lama Supaya bibir Ya para cowok pun tetap lembab dan sehat Karena mungkin Sebenarnya kalau saya lihat Bedanya juga Kulit cowok dengan kulit kita Cewek itu cowok Cenderung kulitnya lebih kasar Karena mereka juga sering shaving Dan kebanyakan juga kan Ada yang peduli soal perawatan Tapi kebanyakan juga gak peduli Ya namanya juga yang penting Mandi cuci muka mau pakai sampu Cuci muka juga gak masalah gitu Beres gitu kan Maunya cepat ya Nah jadi itulah cenderung kulit mereka lebih kering Kalau kulit muka saja sudah begitu Pasti di bibir juga 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 kering Terutama kalau Yang saya tahu sih suami saya Kalau disuruh pakai lip balm Cuma lip balm Lip balm Bukan lip gloss gitu Lip balm Gak mau Karena bilang apa sticky Gak suka feelingnya Cuma kalau disini sudah winter Kulit sudah kering Yang mau gak mau Dicari juga pakai lip balm Karena kalau gak akan sakit gitu ya Nah jadi Yang cowok punya ini Aku lihat bahannya itu lebih Lebih intense Kayaknya di vaseline nya juga 25% Mengandung vaseline nya Dan shea butter nya dibilang 10% Selain itu ada juga minyak Sorry salah spelling Minyak biji bunga matahari 6% Oke itu fitur yang pertama Supaya penempatnya lebih tahan lama Fitur yang kedua tuh Nah ini yang bedanya nih Agak-agak Pertama pas saya lihat juga Rada-rada bingung sih Tapi Dibilang disini Warna bibir Pada saat pemakaian itu Bisa lebih cerah Jadi Bisa disesuaikan dengan warna kulit Masing-masing orang juga Jadi ini dia ada teknologi pengubah warna Dimana pada saat aplikasi Warna kulit bibir itu berubah Bisa berdasarkan pH level Jadi bisa bibir tuh kelihatan warnanya Lebih alami dan lembut Gak kelihatan pucat Gak kelihatan kering Gitu Oke disini ada contohnya ya Jadi ada teknologi pengubahan warna Jadi dibilang memang ada semacam Teknologi Pewarnaan Atau Iya ada dice Dice Dibilang pewarnaan Yang dimana pada saat Di aplikasi di bibir Warna kulit bibir itu Bisa berubah jadi pink Mungkin ini kalau yang kita lihat Di drakor kali ya Di drama kore Kok cowok-cowoknya Bibirnya juga Glowy Dan Ada warnanya gitu Apa mereka pakai lip gloss Ya mungkin sih pasti pakai ya Supaya muka mereka juga dimanapun Kalau pakai pada saat dishooting Biar gak pucat Cuma ini ternyata Lip balm home ini Ini ada Teknologi untuk itu Dimana pada saat pemakaian Ya dilihat beda banget tuh Dari yang gambar foto pertama Dengan yang keempat Waduh Kelihatan Lebih wah gitu deh Gak usah lip gloss Lip balm aja udah cukup ya Untuk cowok Warnanya lebih cerah ya Lebih vibrant gitu Ya oke Nah fitur yang ketiga Yaitu ada bahan untuk Perawatan bibir sehat Dan efek anti-inflamasi Bagaimana caranya Dengan Ada kandungan Kamper Dan mentol Kamper Kampur pada saat saya Lihat kamper Saya langsung google Ah kamper Bukannya kamper itu Berbahaya ya Kayaknya itu Biasanya dulu Saya tahu saya Mami saya pakai kamper Dilempar-lemparin Di bawah kolong itu Untuk ngusir serangga Kenapa disini ada kamper ya Jadi saya google Ternyata kamper itu Dia ada Berasal Sebenarnya kalau yang aslinya Naturalnya Itu tuh Datangnya dari Pohon kapur Atau dari kulit Dari kulit kayu Dari batang pohon kapur Atau pohon kamper Yang memang banyak Di Asia Tenggara Itu kalau natural Nah cuma Dibilang Belakangan Seringkali Perusahaan-perusahaan Atau pabrik Mereka Bikin produksinya Secara Kemikal Udah kimia Udah bukan natural lagi Nah Dari asli Lip home Lip balm home Ini natural Dari pohon Pohon kapur Dia diekstrak langsung Nah fungsinya Sebenarnya apa sih Ini comfort Ternyata dia fungsinya Banyak ya Manfaatnya itu Untuk terutama Bagi kulit Sudah di approve Memang untuk Dari FDA Pemakaiannya itu Terutama Dipakai Untuk mengatasi Kulit yang Iritasi Yang menghilangkan Rasa sakit Menghilangkan Gatal-gatal Dan terutama juga Bisa diaplikasi Misalnya Di chest gitu ya Atau di leher Untuk itu Apa Ya kayak Kayak Balm fix Fix yang untuk Batuk Yang diolesin Di dada Atau di leher Untuk kalau pada saat Kita lagi batuk Nah itu salah satu Bahannya itu Ternyata comfort Ya jadi disini Dibilang bisa membantu Menyembuhkan Peradangan kulit Pengurangan Aktifitas Enzim Pendegradasi Elastin Jadi meningkatkan Kolagen juga Anti kerut Meningkatkan Elastisitas kulit Dan bahan yang kedua Mentol Ya mentol untuk memberikan Elastisitas kulit Dan juga kesegaran Jadi memang ini Lip balm tadi saya sudah coba Pada saat dipakai Ada rasa mentolnya Dingin Ya Saya tadi testing juga Di Di suami saya Bener gak sih Warna kulit bibirnya bisa berubah Ya iya iya sih Berubah sih Jadi agak Pink-pink sedikit Gitu ya Nah fitur yang terakhir Yaitu bahan aktif alami Yang lainnya juga Jadi selain Bahan-bahan yang tadi Ada juga bahan tambahan Salah satunya Fitoskolan Yaitu efek pelembab Dari ekstrak buah saitun Yang dimana dia bisa Memperbaiki tekstur kulit Ada juga Mentega Cupuasu Oke Meningkatkan kelembapan Dan elastisitas kulit Dia kayakan asam amino Jadi anti penuaan Dan terakhir Minyak jojoba Ya again Efek pelembab Ah Tapi selain itu Mengandung juga Omega 6 Omega 6 Omega 9 Asam lemak Vitamin A D Dan K Waduh Banyak banget deh Kayaknya lebih bagus Saya punya cowok Daripada punya Lip treatment yang biasa Jadi dia mirip Dengan jaringan kolagen Membantu Regenerasi kulit Makanya saya lebih tertarik Pakaian cowok punya Lebih banyak bahannya Dan Kelihatannya Lebih spesial Begitu Ya udah Oke segitu saja sih Bagi yang penasaran Boleh dibeli Dicoba Cewek-cewek Ibu-ibu juga Gak apa-apa Kok udah dipakai Sama saja orang Gak perlu tahu Harganya juga Gak mahal Berapa ya sih Di sini Kayaknya 9 dolar Atau 10 dolar juga Ya 9-10 dolar Iya Oke sudah Itu sekian ya Untuk informasi Untuk Lip treatmentnya Atomi Ada dua macam saja Selebihnya saya over ke Cita Untuk yang lip buat make up Sekarang Warna-warna yang kita ada Ini Saya mau bahas Dari pertama Kita punya Seri Seri lip blow Seri lip blow ini Biasa Udah keluar Waktu pertama Ada Atomi Biasanya Lip blow ini Keluar Nah lip blow ini Satu-satunya Lip blow series Yang ada SPF 15 nya Jadi Kalau yang ada Lika Ada tiga warna lagi Tapi Tidak ada SPF nya Jadi kalau misalnya Mau Mau untuk dipakai Keluar-keluar Yang ada matahari Jadi kalau yang Pakainya During daylight Bisa dianjurkan juga Tetap Jadi pakai yang Adelica Terus pas terakhir Bisa dikasih Lip blow yang ini Lip blow yang biasa Untuk Untuk Jadi sunscreennya Ini ada SPF 15 Jadi Dia bisa bertahan Untuk sunscreen Sekitar 4 jam Warnanya Sangat-sangat Soft Kalau lip glow itu Dia jadi Glossy Dia melindungi Dia ada Vanilla fragrance nya Terus warnanya Bisa Semakin Kita bisa Timpa-timpa Semakin Semakin Warnanya Semakin Pekat Tapi tetap Warnanya Soft gitu Nggak sampai Nggak sampai Merah banget Nggak sampai Seperti lipstick Dan dia Sangat moisturizing Semua Kalau saya lihat Dari semua Lipstick nya Atau mie itu Tidak ada Yang sampai Waterproof Karena Kalau sampai Kalau yang Waterproof itu Yang paling Waterproof itu Lip palpet Dan Lip palpet Sekarang udah nggak Keluar lagi Mungkin nanti Kita mau keluar Yang baru lagi Untuk yang bisa Lebih long lasting Kalau yang Ada sekarang Itu sifatnya Dia lebih natural Jadi Lebih sehat Ingredients nya Juga semuanya Banyakan Lebih natural Kayak kita Mascara juga Semua yang Waterproof itu Itu sebenarnya Lebih Lebih banyak Chemical nya Lebih banyak Kimianya Yang nggak bagus Buat kulit kita Karena kimia itu Pertamanya Dia Bagus Tahan lama Tapi Dia akan Mengeringkan Karena dia akan Mematikan banyak Cell-cell yang Yang baik Di dalam tubuh kita Di kulit kita Ini Lip glow Lalu kita ada Seri Adelica Lip Color Glow Ini Ada tiga warna Ntar Kita mau show ya Mau show Adelica Lip Glow Saya mau minta Tolong Agnes Agnes punya Adelica Lip Glow Boleh Boleh tolong di Oh ntar aja deh ya Abis-abis saya Share screen ini Ntar kita Kita bisa Kita coba-cobain gitu Seri Oke saya ambil dulu Ya 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 Ambil dulu Siap-siap Yang punya Adelica Lip Glow Tolong diambil Sekarang Bisa siap-siap Ntar kita bisa Bisa show Bareng-bareng Untuk kita bisa Saling Saling Lihat gitu Kadang-kadang kulit kita Warnanya apa Cocoknya Pakai warna apa Jadi kita Ntar kita bisa Lihat Share bareng-bareng Oke ada Lip Glow Ada tiga warna Red Coral Sama pink Saya anjurkan Kalau kita punya Lip Glow Jangan cuma punya Satu warna Karena Kalau kita Pakai lipstick Selalu pakai Minimum dua warna Untuk bisa kasih Gradasi Sama bisa kasih Kesan Lip Lipnya tuh Fuller Jadi bisa kasih kesan Tiga dimensi Lipnya lebih full Jadi Kita selalu pakai Warna yang Untuk liningnya Kita pakai Warna yang Lebih gelap Lalu Tengah-tengahnya Ngisi kita pakai Warna yang Lebih terang Kalau bisa Tiga warna Terus Tengah-tengahnya Lebih terang lagi Jadi Kelihatan Lipnya Maju Lipnya Lebih full Ini Ada di Lip Color Glow Harganya juga Kalau disini Kira-kira Di price Saya itu 16 dolar Sedangkan Kalau Lip Glow Yang biasa Yang udah ada Di Atomi Website Itu kan 19 dolar Tapi memang Karena ada Sunscreennya Dan itu Bagus sekali Orang-orang yang Biasanya pakai Dior Punya Yang harganya Tiga kali Empat kalinya Mereka pas pakai Yang Atomi punya Mereka bilang Waduh ini malah Lebih bagus Mereka Easily Switch ke Atomi punya Ada Lip Glow Lalu yang berikutnya Ini yang paling baru Blooming Lip Rouge Edition Lip Rouge ini Belinya harus Sekali tiga Ini satu paket Satu paket Jadi Kalau satunya Itu kira-kira Kalau beli satuan Kira-kira 25 dolar Kalau disini Kalau beli Kalau beli yang paket ini Tiga Jadi harganya Lebih murah sedikit Dan PV-nya Ada bonus 1000 PV Bahan Warnanya Dapati dari mana Warnanya juga Mereka sangat natural Dari bahan-bahan yang natural Seperti ini Ya Dari Dari tumbuh-tumbuhan Dari buah-buahan Yang red oil Kompleksnya itu Mereka dapetin Pinnya itu Dari Benar-benar Bahannya natural Sekali Tiga ini Ada tiga Mood Color With High Gloss Skin Fit Powder Technology Jadi ada Dewi Coral Sweet Pink Sama Ras Diri Nanti Legend dari Medan Akan Akan share tentang Ini ya Tentang Lip Rouge Nanti akan kasih lihat Kita seperti apa Lalu Lip Rouge Yang lainnya Kalau gak mau beli Sekali tiga Beli satu-satu Ada juga Namanya Lip Rouge Classic Saya cuma ada Satu disini Nanti bisa kita Share bareng-bareng Lihat Jadinya kayak apa Legend nanti punya Lebih banyak Range Dari Lip Rouge Classic Ada tujuh Warnanya Dan Lip Rouge Classic Ini Dia sangat Moisturizing Dan Sangat High Gloss High Gloss High Moisturizing Jadi karena Adelica Yang keluar Saat ini Ini mereka Semuanya Fokusnya Moisturizing Dan High Gloss Memang Kalau Di Korea Itu kan Sekarang Lagi Summer Kalau lagi Summer Jadi mereka Maunya lebih Yang Moisturizing Dan lebih High Gloss Karena Looknya Summer Lagi seperti itu Jadi kalau Misalnya Nanti berikutnya Untuk Lebih ke Winter Winter itu Biasa warnanya Lebih matte Kalau warnanya Lebih matte Itu biasanya Lebih Lebih tangan lama Lebih awet Oke Sampai disini aja Sekarang Kita boleh Stop Share screen Kita Sebelum kita coba Coba Aku Oper ke Legend dulu ya Legend bisa Silahkan share Legend do you need To share screen Nggak mau Kalau Tidak 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 Oke Oke Go ahead Thank you Likia Mungkin bisa Tunjukin Dikit Sample Yang baru Saya terima Ini Adelica Lip The Fulning Atomic Adelica Blooming Lip Roach Edition Nah Kenapa Ini dipanggil Edition Karena Di dalam Satu set Sudah ada Tiga Tiga Warna Yang tadi Ditunjukin Itah Dairy Coral Coral Ini Mungkin Basenya Orange Yang kosong dua Itu Sweet Pink Yang basenya Warna Pink Nah Raspberry Warna Lebih Merah Jadi Makanya Ini satu set Ada Tiga Tiga Base Colors Jadi Kita Bisa According To Mungkin Waktu Pakai Baju Apa Bisa Atau Kita Bisa Campur Mix And Match Waktu Gradient Look Jadi Yang Warna Lebih Gelap Di Area Dalam Mungkin Satu Point Yang Saya Harus Ingat Semua Waktu Kita Pencet Ini Lipstick Sangat Elegant Waktu Kita Pencet Tolong Banyak Orang Salah Mereka Pencet Di Bawah Karena The Part That Is Coming Out Is At Bottom Jadi Banyak Orang Terima Dia Bila Kenapa Lipstick Saya Udah Cacat Maksudnya Kena Di The Pointy Part Karena Mereka Pasal Waktu Kamu Pencet Di Bawah Itu Salah Arah Jadi The Right To Do Is Harus Pencet Yang Di Atas Yang Flat Surface Dia Ada Satu Budi Waktu Kita Pencet Coba Lihat Elegant Design Ini Ini Baru Cara Yang Betul Jangan Pencet Dari Bawah Nanti Luka Lipstick Kita Mau Lihat Warnanya Yang Lihat Contoh Yang Ini Kosong Sorry Udah Rabun Rabun Dekat Nah Ini Warna Kosong Satu Dairy Coral Ya Maybe I Can Try Try On My My Hand Okay Bisa Nampak Ya Big Orange Base Ya Yang Kedua Ini Kosong Ini Kosong Dua Sweet Pink Ya Sweet Pink Jadi Warnanya Pinky Okay Nah Bisa Lihat Bedanya Nampak Okay Okay The last One I think The last One Is my Favorite Color Kosong Tiga Kosong Tiga Ya Okay From the Top Nah Ini Raspberry Okay Let's Try Raspberry Lebih Gelap Did anyone Get the Special Limited Edition Yang Limited Edition Bulan Ya Ini Ya Apa Bedanya Special Edition Cuma Cuma Di Bulan 12 Ya Ada 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 Berapa Yang Dapat Pesan Dalam 15 Minit Sudah So Kalau Tidak Salah Oh Tidak Dapat Itu Lebih Unik Loh Apa Bedanya Bedanya Ada Glipper Elegant 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 Oh Ada Kriter Seperti Christmas Season Bagus 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 Itu Ya Jadi Oke Should we Try On the list Or What Ya Mungkin Satu tips Ya Mungkin Usia Semakin Meningkat Bibir Kita Bisa Agak Gelap Ada Yang Rasa Gitu Ya Apalagi Yang Di Ages Ya Makanya Banyak Orang Mau Apa Do The Operation What You call That Sulam Bibir Ya Sulam Bibir Ya Semoga Semua Disini Bisa Pakai Atom Ya Jadi Kita Original Nah Mungkin Waktu Kita Pakai Sebelum Kita Pakai Lipstick Lip Treatment Itu Sangat Penting Yes Before You put On Your Foundation Kita Bisa Apply Lip Treatment Dulu Jadi Lip Kita Ada Moisture Dulu Nah Baru Kita Put On Makeup Nah Terakhir Kan Lipstick Nah Waktu Itu Kalau Bisa Kita Tetap Pakai Tissue To Wipe Off The Oil That On Our Lip First Before We Put On Makeup Lipstick Kenapa Supaya Lipstick Bisa Langsung Kena Ke Bibir Jadi Tadi Kan Saya Baru Apply Lip Treatment Ya So We Wipe Off Lip Treatment Kalau Bisa Kan Udah Moist Bibir Kita Baru Kita Put On Lipstick Okay Okay I'm not Lipstick Person Ya Maksudnya Gini Saya Nggak Suka Warnanya Terlalu Vivid Terlalu Terlalu Strong Jadi Biasakan Saya Suka Pakai Di Daerah Dalamnya Dulu Okay You can Put Lipstick In Inner Surface Ya Baru Kita Pakai Saya Suka Pakai Tangan Okay You can Bring out The Color To The Outer Lipstick Jadi Kita Kelihatan Lebih Natural Bisa Nampak Nampak Ya Mungkin My Problem With My Lipstick Is The Outer Line Udah Udah Nampak Agak Gelap Jadi Biasa Saya Pakai Pencil Untuk Outline The Lips First Nah Mungkin Itu Satu Trick Lagi Ya One More Point Is Seperti Tadi Ita Udah Mention Kita Bisa Pakai Lip Glow To Finish Up Nah Nanti Warnanya Lebih Natural Nah Biasa Saya Nggak Suka Pakai Lipstick Langsung Gitu Kenapa Warnanya Masih Sangat Bigit Ya Tapi Setelah Mungkin 15 Minit You Can See The Natural Look Coming Off Dia Bisa Blend Dengan Bibir Kita PH Kita Udah Menyesuaikan Apa Ya Dengan Lipstick That's the technology We have In Atomi Ya Jadi Mungkin Dikit Sharing Tentang Lipstick Oke Ya Thank you You're welcome Oh ya Tadi Sempat Pas Legen Bilang Kalau Pas Kita Mulai Mulai Aging Itu kan Bibir Kita Warnanya Juga Mulai Ada Gelap Dari Ujung Mulai Gitu Dari Sudut Ujung Ujung Nah Itu Juga Bisa Pengaruh Karena Pakai Banyak Lipstick Yang Chemical Tinggi Jadi Lipstick Yang Chemical Tinggi Atau Karena Background Merokok Itu Juga Bisa Bisa Mempengaruhi Karena Chemical Atau Racun Toxin Itu Akan Mempengaruhi Discoloration Lipstick Jadi Sebisa Mungkin Pakai Natural Oke Saya Mau Lihat Adelica Dari Yang Tiga Warna Ini Biasa Kalau Saya Pakai Adelica Kalau Ini Dulu Ada Ada Brush Ada Lip Brush Jadi Kalau Kita Selama Kita Belum Punya Lip Pencil Saya Bisa Pakai Ini Jadi Lip Pencil Biasa Kalau Kita Mau Untuk Untuk Bikin Lining Kita Biasa Warnanya Agak Sedikit Lebih Gelap Daripada Yang Kita Mau Pakai Untuk Lip Lining Saya Pakai Adelica Yang Ini Yang Red Adelica Yang Red Untuk Lip Lining Nah Biasa Untuk Mengisinya Habis itu Saya Ambil Yang Warnanya Lebih Cerah Ini Yang Nomor Dua Ini Yang Coral Yang Coral Beda Banget Langsung Bikin Muka Kita Jadi Vibrant Lalu Terakhir Saya Pakai Yang Warnanya Baby Ini Biasa Untuk Kayak Highlight Ini Kayak Highlight Highlight Itu Kita Coba Di Bibir Kita Yang Paling Center Karena Kita Lalu Ingat Warna Yang Terang Itu Selalu Membuat Kesannya Lebih Maju Kalau Warna Yang Gelap Itu Kelihatannya Lebih Mundur Jadi Kita Mau Ciptakan Tiga Dimensi Gradasi Setelah Kita Apply Demikian Juga Untuk Untuk Lip Rouge Coba Punya Tiga Warna Juga Yang Supaya Kita Bisa Play With The Color Sama Tergantung Mood Juga Ya Ya Ini Lip Lip Glow Tapi Warnanya Udah Lumayan Strong Ya Warnanya Ya Ya Sekarang Saya Minta Tolong Siapa Yang Udah Ready Mau Show Ada Lika Lip Glow Ya Ini Yang Red Kelihatan Ya Gak Gak Tau Kelihatan Gak Enggak Light Jadi Walaupun Warnanya Merah Tapi Tetap Sama Kaya Legend Saya Tidak Suka Pake Lipstick Kalo Warnanya Karena Warnanya Kan Ngejreng Merah Kecuali Kalo Kita Kepesta Atau Untuk Contoh Anak Saya Memang Dance Competition Memang Mesti Makeup Lipstick Merah 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 Ya Itu Mau Kita Cari Lipstick Tapi Setelah Hari Maunya Kayak Gini Jadi Walaupun Lip Color Lipstick Tapi Kesannya Lebih Mirip Kaya Lip Gloss Lebih Mirip Gloss Jadi Yang Walaupun Warnanya Merah Cuma Pas Pake Di Bibir Ya Natural Si Keliatanya Natural Untuk Siang Hari Pake Casually Mantap Si Cuma Yang Saya Pengen Tau Lijian Kalo Boleh Lip Rouge Itu Jadi Pas Kita Pake Teksturnya Mirip Dengan Lip Color Glow Beda Kalo Lip Color Glow Mungkin Warnanya Gak Gitu Lebih Soft Tapi Kalo Ini Lip Rouch Nya Sekali Aplikasi Udah Agak Strong Warnanya Jadi Saya Seperti Saya Bila Bukan Lip Lip Jadi Saya Sering Pake Pisu Tetap Soften Colors Ya Tapi Yang Suka Banyak Orang Yang Suka Mereka Tetap Pake Sekali 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 Udah Cukup Atas Bawah I think Lip Stick Can Be According To Your Style Ya Kadang Kadang Yang Orang Suka Yang Strong Warnanya So It's Actually No Right And Wrong How You Do Yang Penting Kalau Saya Lebih Penting Moist 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 Di Waktu Malam Itu Sang Penting Karena Kebanyakan Tidur Di Ruangan AC Ya Mau Tidak Mau Kita Tetap Dibid Kadang Kadang Take care For Lips During Sleep Time Ya But It's Very Good This Good Before We Sleep We Can Apply This Sebelum Tidur Pasti Pake Sebelum Tidur Ya Ya Tapi Lip Roach Itu Glowy Or A bit Mate Ya Kesannya Shiny Lip Roach A bit Shiny Seperti Moisture Ada Moisture Ya Dia Gak Gitu Matte Kalau Yang Lebih Matte Ini Kan Delved Delved Itu Lebih Matte Ini Sangat Strong Jadi Kalau Mau Pakai Lip Delved Ini Harus Di Dalam Buat Radiant Or You Attent Dinner And Event Yang Mungkin Bisa Beda Semua Beda Semua Beda Touch Lip Glow Or Natural Tapi Kalau Di Cuaca Australia Libian Gimana Biasa Suka Retak Kering Kering Kalau Gak Pakai Lip Glow Menolong Banget Lip Glow Saya Dapat Satu Tip Reset Balm Reset Balm Bukan Bukan Dibir Ya Tapi Di Outer Line Karena Banyak Orang Kalau Kering Waktu Mereka Senyum Ata Apa Langsung Crack And Berdarah Itu Sakitnya Jadi Bisa Bantu Dengan Reset Bang Susan Yang Tadi Juga Yang Red Ini Yang Apa Ya Pink Kali Ya Kalau Pink Emang Untuk Daily Lebih Soft Gitu Kalau Ini Aku Juga Not Lipstick Person Mirip Kayak Legion Semua Kalian Ini Kalem Kalem Jadi Suka Kalau Lipstick Langsung Dikasih Tissue Dulu Ya Ini Yang Merah Ini Udah Malam Disana Ya Nanti Harus Keluar Pasal Abis Ini Ngekis Anak Ngekis Suami Loh Iya Agnes Kipit PG Kelihatan Tapi Maksudnya Kalau Pada Siang Mungkin Malam Lain Lain Kali Tapi Kalau Siang Saya Lihat Pakai Lumayan Si Tapi Kelihatannya Yang lipglow Biasa Yang udah Ada Yang sudah Kita juga Ada disini Itu Saya Merasa Malah Makin dipakai Makin dipakai Warnanya Jadi lebih terang Daripada Yang adelika Ini Si Atau Itu Si Yang saya Alamin Si Terus Saya Saya Juga Rasanya Gitu Terus So far Ada Oh iya Saya Juga Sempat Tanya FISH Gimana Caranya Supaya Lipstick Kita Tahan Lama Itu Pakainya Kita Kita punya Waterproof Nah FISH Kasih Tips Setelah Pakai Kita Pakai Powder Atau Kita Pakai Setting Powder Kita Brush Brush Memang Kalau Habis Pakai Powder Atau Setting Powder Jadinya Glossnya Agak Ilang Gak Terlalu Glossy Lebih Matt Tapi Lebih Awet Ada Pertanyaan Lagi So far Lose Powder Bisa Ada Lose Powder Bisa Dipakai Ya Bisa Ada Lose Powder Itu kan Setting Powder Soalnya Setting Powder Atau Powder Kita kan Soalnya Ada Powder Paling Cuma Dari Yang Air Pack Sekarang Karena Mineralnya Gak Ada Paling Kita Pake Adelica Setting Mestinya Yang Paling Set Kalau Gak Ada Pertanyaan Lagi Thank You Semuanya Thank You Legion Thank You Agnes Thank You Nanti Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Kita Zoom Minggu Depan Kita Zoom Tentang Bisnis Tentang Marketing Plan Tentang How to Show The Plan Oke Kalau Gitu Thank You Semuanya Sudah Bergabung Thank 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 You Bye Bye selamat menikmati